Oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di menembus akar Salam bonsai mania Oke untuk kesempatan sore hari ini Saya mau proses bahan bonsai sancang ya Nah ini yang sudah saya proses mas bro Seperti ini ya Perakarannya ini sudah keliling mas bro Sudah maksimal ya Tinggal pengepresan atas saja Tapi ini rencananya Mau saya besarkan lagi ya Semoga saja saya bisa sabar mas bro Untuk menunggu pembesarannya ya Untuk perakarannya ya Seperti ini ya Keliling muser-ser-ser ini Nah untuk yang saya proses yang ini mas bro Nah ini dia Ini yang mau saya proses Ini dulunya akarnya menyamping Saya pecah-pecah Jadi sudah mulai menutup ya Nah ini dia seperti ini Nah kita lihat dari arah sana ya Nah dari arah sana sudah ada perakaran juga Nah bisa kelihatan kan Dan untuk akar disini Sudah cukup besar ya Dan ini rongganya juga Masih ada sepis ya Untuk dipecah lagi Seperti ini mas bro Nah yang disini ini Saya tunjukkan ya Yang sudah saya pecah Nah ini dulunya Akarnya masuk ke bawah ini Lalu saya Angkat ya Saya pecah Saya angkat Jadi Seperti ini mas bro sekarang Nah untuk perakarannya Lumayan mas bro Nah lumayan geliling ya Dan untuk karakter pohonnya Sudah saya sayati Seperti ini Saya gores-gores ya Jadi Membentuk karakter Seperti ini mas bro Nah ini dia Seperti ini Yang bagian atasnya Masih ngelos ini mas bro ya Nah ini yang Sudah saya proses Tapi ini Rencananya Mau saya proses lagi Saya rombak lagi ya Biar lebih bagus nantinya Tapi untuk saat ini Saya mau proses Yang ini dulu mas bro Ini sudah pernah Saya pecah dua kali ya Karena akarnya Cuma tiga Menyamping saja Mas bro dulu Nah keliling ya Akarnya Oke Sekarang kita proses Pecah akar yang sini Mas bro ya Karena kanan kirinya Sudah menutup ini Untuk pecahnya Jadi langsung saja Kita proses lagi mas bro Biar nanti Bisa jadi bahan Yang berkualitas nantinya ya Oke Kita proses Pecah dulu mas bro ya Oke mas bro Nah ini dulu Bekas cangkokan ya Atasnya saya cangkokin Saya budidaya Dan bagian bawahnya Saya program Seperti ini Akarnya sudah cukup besar ini Harus dipecah lagi nih Ini sudah pecahan lima ya Lima akar Nah ini Bekasnya menyatu Kesini mas bro Jadi ini sudah Menutup bulat lagi Mas bro ya Walaupun pecahan Kalau atasnya subur Ini bisa bulat lagi Mas bro Dan ini Kita pecah juga ini Sekarang Nah ini Kebetulan ini Bercabang ya Yang bagian bawahnya Jadi Kalau dipecah itu Cepat sekali Menutup mas bro Kalau seperti ini ya Nah oke Kita pecah dulu mas bro Nah kita pecah Bagian sini ya Wah cukup keras ini Karena sudah besar ya Nah prosesnya Sangat sederhana Seperti ini Mas bro Saya Tapi ya Bisa lihat sendiri ya Yang saya proses tadi Seperti apa Sudah terlihat kan Jadi Tidak asal Proses saja mas bro Sudah terbukti juga ya Harus ada perhitungan juga Kalau membuat Seperti ini ya Kalau Salah-salah nanti ya Sayang sekali Untuk bahan kita Kalau ada perhitungan Walaupun bahan kita Tidak bagus Kalau dibuat Seperti ini ya Nantinya Ini akan bagus Dengan sendirinya Mas bro Kita buat Pecahnya Agak naik sedikit Mas bro ya Biar kita Merong Gakannya itu Tidak kesulitan Kita gali dulu Bagian belakangnya Biar mudah ya Untuk Membukanya Karena ini Sudah Besar Jadi ya Sudah lumayan lah Untuk membukanya Lumayan Keras ya Jadi Tidak asal Dicongkel saja Kalau asal Congkel saja Nanti bisa patah Nah ini Sudah mulai Terbuka Oke bagian atasnya Kita kasih Ganjal yang Lebih besar Lagi ya Nah Jadi Pecahnya Semakin terbuka ya Sekarang Kita potong Ganjalnya dulu Seperti ini ya Karena ini agak Jauh sedikit ya Dari Sepis akar Yang arah sini Atau Selak akar Yang Sini Jadi ini Kita geser lagi Kesini Mas bro Nah untuk Tahapan ya Memang butuh Proses Mas bro ya Jadi Kita selalu Memberanikan diri Untuk Bertahap Mas bro Kita harus Buka sedikit Jauh ya Untuk Perakarannya Biar Mudah Untuk Mengarahkannya Mas bro Sekarang Yang bagian Sini Kita arahkan Ya Untuk Penyangganya Saya beri yang Panjang Ini Biar kuat ya Untuk Menariknya Pelan-pelan Saja Pelan-pelan Masih kurang sedikit Lagi Kita Arahkan Lagi Nah Sekarang Kita Turunkan Mas bro Biar Menancap Ya Patah Mas bro Bambunya Sampai Patah Karena Tidak Kuat Untuk Bambunya Rongganya Semakin Luas ya Dan Bekas Pecahan Itu Akarnya Jadi Gepeng Seperti Seperti Pohon Di Alam Bisa Terlihat Dari Tiga Merah Ini Sudah Menutup Semua Ini Bekas Pecah Untuk Sepis Akarnya Sudah Lumayan Ini Sudah Ada Sepis Akar Ini Kurang Ini Mas Bro Kita Arahkan Lagi Kita Kasih Yang Besar Ya Sudah Sudah Nah cukup extreme ini Pengarahannya mas bro Untuk ganjalnya yang sini kita ambil saja mas bro ya Nah seperti ini Perakarannya semakin istimewa Ini jadi 6 akar mas bro Nah 6 asalnya 3 jadi 6 ya Nah itu dia seperti itu Sangat-sangat extreme ya Lumayan butuh perjuangan ini Untuk membuat rongga akar ya Oke Sekarang kita timbun bagian belakangnya dulu Biar tidak semerawut ya Oke Oke mas bro untuk pecahannya seperti ini ya Nah ini dia Yang bagian sini seperti ini Kayaknya sudah maksimal ini yang bagian sini ya Nah itu dia Seperti itu Yang bagian sana Nah itu dia perakarannya bisa kelihatan kan Yang bagian sana itu juga bekas pecahan Karena menyamping saya pecah Saya arahkan perakarannya Untuk bukti-buktinya ini dia mas bro Nah yang sudah saya proses seperti itu Perakarannya sudah tertata rapi Itu ada 6 akar mas bro ya Nah untuk bahannya sudah lumayan besar ini mas bro Hampir selengan kalau tidak salah ini Nah ini lengan saya Untuk bonggolnya ya Segini ya Selengan lah ini Yang bagian sini lebih besar lagi mas bro Nah ini untuk lengan saya ini dia Nah ini Pergelangan lengan saya Seperti ini Dan untuk bonggolnya lebih besar lagi nih mas bro Sangat lumayan lah ya Seperti ini mas bro Bukti-buktinya ya Dan yang bagian bawah ini Dulu saya pecah juga ini Yang bagian sini Karena perakarannya Menurun ya Atau turun ke bawah Saya potong bagian bawahnya Lalu saya arahkan ke samping mas bro Nah jadinya seperti ini Nah untuk cara-cara ini Sudah saya buktikan sendiri mas bro Untuk keberhasilannya ya Alhamdulillah Yang penting kita tetap berusaha ya Oke mungkin video kali ini Cukup sampai disini dulu Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa menginpirasi Bagi teman-teman semua Sebelumnya saya mohon maaf Kalau ada salah kata-kata Mohon dimaafkan ya Oke mas bro Terima kasih sudah mengikuti video saya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Dan sampai ketemu lagi Di video saya yang berikutnya Terima kasih mas bro Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya